hai 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 hari ini aku pengen bahas makeup lagi kali ini dari brand Madam G lagi dia ngeluarin cushion barunya dan ini tuh eksklusif launchnya tuh di Lazada kebetulan aku udah ada produknya disini jadi kita langsung mulai aja Oke mau aku cobain hari ini yaitu cushion terbarunya ini tuh namanya magic mini BB face cushion ini dia ada tiga shade atau 4 shade kalau aku nggak salah dan aku punya yang nomor 02 light to medium neutral nama shadenya Sabrina dia packagingnya pakai box kayak gini ini warnanya kayak apa ya kayak peach-peach gitu dan ini ngingetin aku sama cushionnya Hanasui si packagingnya sama eh warnanya untuk kemasan di dalamnya sendiri dia casenya kayak gini ini tuh apa ya lumayan compact gitu dan warnanya emang yang agak sedikit doff gitu ya dia ada gambar bulannya juga dan untuk isi di dalamnya dia ada kacanya terus ya udah standar cushion aja untuk puffnya sendiri menurut aku dia lumayan halus gitu dan untuk isi di dalamnya dia kayak gini isi cushionnya isi dari cushionnya sendiri ini dia 10 graman aja dan dia mengklaim katanya Madam G magic mini baby face cushion ini dibuat dengan formula ringan dan tahan sepanjang hari terus dengan hasil akhir yang Dewi healthy glow yang natural untuk menyamarkan noda garis halus dan kerutan secara merata dan sempurna kurang lebih kayak gitu si klaimnya terus dia juga udah ada SPF nya 35 PA plus nya dua kali dan dia juga katanya non comedogenic kurang yang lebih kayak gitu untuk si klaimnya Oke kita langsung pakai aja si cushionnya ini pertama kali aku pakai ini untuk yang warna 02 Sabrina itu dia warnanya kayak gini ya tuh ini menurut aku dia nggak terlalu kuning juga dan nggak terlalu pink juga ya kayak pas sesuai sama klaimnya katanya dia untuk yang natural undertone gitu oke ini aku deketin dikit dan kebetulan disini aku lagi ada jerawat bulanan jadi pas banget aku pengen cobain si cushion dari Madam G ini ini aku tadi nggak pakai apa-apa ya primernya cuman pakai toner hydrating toner aja nih Oke Oke ini aku udah pakai di setengah wajah dia kayak gini all finish akhirnya tuh hasilnya emang dia cukup satin finish gitu ya dan ini cukup glowing hasilnya untuk yang warna 02 ini cukup masuk di kulit kalian yang warnanya kuning langsat nih dan dia bener-bener glowingnya tuh kelihatan banget tuh ini aku pakai di setengah wajah dia kayak gini cuman mungkin coveragenya emang ini nggak yang sampai full gitu ya Oke ini hasil finish akhirnya untuk si cushionnya dia bener-bener kayak glowing banget gitu tuh hasilnya eh terus dia emang apa ya lumayan ringan gitu menurut aku nggak terlalu yang berat cuman ini kayaknya kalau di kulit oily pastinya harus di set lagi pakai bedak karena dia lumayan eh agak lengket-lengket gitu dan ini aku udah tadi pakai dua layer dia tetap kayak gini finishnya jadi mungkin ini kayak light to medium aja nggak sampai full gitu ini bekas jerawat aku sama jerawat aku masih kelihatan tapi sejauh ini sih dia bagus ya untuk ngeratain warna kulit sih ini oke terus juga tadi pori-pori aku dia kayak agak kesamar gitu hasilnya eh ini kayaknya aku bakalan set lagi pakai bedak yang translucent habis itu aku bakalan makeup-an dikit dan balik lagi Oke ini hasil akhirnya jadi tadi aku makeup-an dikit dan kebetulan hari ini aku mau pergi-pergian juga jadi kita bakalan wear test si cushionnya sejauh ini untuk hasil akhirnya sih dia lumayan oke ya dia kerasanya ringan terus juga dia emang bisa nyamarin pori-pori aku yang lumayan gede tapi untuk kulit kalian yang oily ini sih wajib di set pakai bedak ya tadi aku set pakai translucent dia hasilnya kayak gini enggak terlalu yang dewy banget kayak tadi dan kebetulan tadi aku punya yang udah di swatch disini nih kita bakalan lihat apakah dia oksidize atau enggak ini kurang lebih tadi didiemin sekitar setengah jaman gitu dan ini aku ambil yang baru oke dia cukup oksidize ya kalau yang sini kan ini udah langsung nyatu gitu sama warna kulit aku sedangkan yang baru fresh di apply dia warnanya kayak gini jadi dia tuh setelah oksidize agak sedikit jadi coklat gitu nih tapi enggak masalah jadinya emang ngeblend aja gitu sama warna kulit aku kalau yang ini emang tadi pas pertama di apply-in agak sedikit lebih cerah gitu nih tapi kalau dilihat di realnya juga ini enggak terlalu yang bikin kusam banget oksidize nya menurut aku ini masih aman-aman aja oke kalau gitu aku bakalan update lagi hasilnya nanti setelah beberapa jam kedepan selamat menikmati oke ini aku udah pemakaian sekitar tujuh jaman pakai cushion terbaru dari Madam G kesimpulannya menurut aku cushion ini tuh dia apa ya cocok untuk kalian yang punya kulitnya tuh normal to dry skin karena untuk kulit yang oily jujur ini oil controlnya nggak terlalu bagus karena pas aku pakai sekitar mau ke tiga jaman gitu dia mulai agak berminyak tapi pas ke enam jam dia minyaknya lumayan banyak banget gitu jadi saran dari aku kalau kalian punya kulit berminyak terus pengen pakai cushion ini mending kalian pakai primer untuk nahan minyak sama di set lagi pakai loose powder terus untuk oksidize nya sendiri ini menurut aku dia oksidize tapi bukan oksidize yang bikin kusam gitu jadi lama-lama tuh dia warnanya apa ya kayak ngeblend sama warna kulit kalian gitu jadi apa ya like a second skin gitu jadi nggak terlalu yang kelihatan dempul menurut aku ini bagus sih cuman emang daya tahannya dia nggak terlalu yang long lasting banget karena ini pas aku perhatiin dia lumayan creasing gitu walaupun baru sekitar pemakaian 2 jam dia mulai ada yang creasing-creasing gitu terus juga ini mulai hilang-hilangan nih di area yang emang berminyak kayak dekat hidung terus juga di dagu disini terus sama di jidat dia mulai agak hilang-hilangan gitu tapi it's okay karena ini aku pas pakai nggak touch up sama sekali cuman tadi pas udah pemakaian 6 jam aku udah lumayan nggak betah karena dia minyaknya lumayan banyak banget makanya tadi aku tap-tap pakai tisu ini sih sebenarnya bisa ya kalau kalian mau touch up juga terus juga tadi aku pakai masker dia emang agak nempel ke masker tapi cuman di bagian kulit yang berminyak aja jadi kayaknya kalau kalian kulitnya kering pakai ini sih aman-aman aja dia nggak terlalu banyak transfer gitu yang aku suka dari si Madam G ini dia pertama packagingnya dia lumayan compact gitu terus kayak gemes gitu ya gambar bulan terus aku suka juga finishnya dia nggak yang berat dan nggak dempul gitu cuman kurangnya di aku ya emang karena kulit aku berminyak jadi aku agak kurang cocok pakai cushion ini karena di aku dia cukup cepat gitu ya keluar minyaknya cuman kayaknya kalau kalian kulitnya kering bakalan bagus pakai ini oke jadi kayaknya itu aja review aku tentang si cushion dari Madam G yang terbaru ini kemarin ini aku dapetnya di Lazada harganya tuh 59 ribuan untuk ukuran cushion 10 graman dan itu aja kayaknya video aku hari ini makasih yang udah nonton makasih yang udah subscribe dan sampai jumpa di video aku selanjutnya selanjutnya dan